Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah kini berfokus untuk melakukan akselerasi realisasi anggaran program strategis penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional dan juga program kementerian lembaga. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang berlangsung di Nusa 2 Bali. Menurut Erlangga, salah satu cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat COVID-19 adalah dengan percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran. Percepatan belanja pemerintah diakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020. Kemudian terkait dengan belanja KL dilakukan inventarisasi terhadap anggaran berpotensi untuk tidak digunakan untuk dibuatkan program lain dan juga untuk terkait dengan program pemulihan COVID-19 dan PEN ini juga dibahas program-program baru yang bisa diakselerasi di kuartal ketiga maupun kuartal keempat. Kemudian beberapa program yang terkait dengan pemulihan ekonomi dan mempunyai dampak signifikan untuk berdegi padat karya maupun yang akan menjadi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah ini akan terus dibahas terkait juga program-program yang sedang dipersiapkan yaitu untuk pinjaman PEN daerah berdasarkan PMK 105 tahun 2020. Kemudian yang terkait dengan dana insensif daerah untuk program PEN, kemudian program padat karya, program peremajaan sawit rakyat, pengembangan desa digital dan UMK yang digital, kemudian kuota alokasi kartu prakerja, kemudian gerakan-gerakan yang membelanjakan di pasar rakyat, dan juga program-program pembangunan yang terkait dengan program.